Yang kami hormati tim penilai IPD, yang kami hormati Bu Rektor dan Rektor. Yang kami hormati langgota DPR, yang kami hormati Kepala OPD, hadirin yang sangat berbahagia. Baik, sebelumnya kami pertolongan diri, kami sebagai masyarakat, dalam hal ini sebagai penilai manfaat. Sebelumnya kami informasikan bahwa kami ini bertugas di Kabupaten Buton, sebagai ASN di Kabupaten Buton. Kami berdubis ini di rumah seluruh rumah. Jadi, aktivitas kami itu sehari-hari untuk berkantor, yang mestinya selama ini kami melewati jalan yang sudah ada, yang dari rumah menuju ke bau-bau, melingkar, terus lewat sampai ke ke mana, ke kebun-kebun, jauh Jawa Pasar Wajo. Bisa menggunakan waktu, kurang lebih, kalau santai, sekitar satu setengah jam, bakal lebih. Dengan adanya, kami langsung saja dengan manfaat jalan lingkar, Pak ya. Dengan adanya jalan lingkar yang hari ini kita diskusikan, itu kami jalan dari rumah, kompleks perumahan. Karena ada dua jalur ya, jalur alternatif itu, yang untuk menuju ke jalan utama. Yang pertama itu, yang ada, yang sekarang itu jalan yang akan dimanfaatkan untuk lanut ya, pembangunan lanut nanti ya. Lanut ya, lanut ya. Nah, yang kedua, JUT. Jalan pesawat tani, kurang lebih mungkin sekitar lima menitan sudah sampai di jalan utama. Dari jalan utama menuju ke perempatan, perempatan, apa namanya, Surawolio ya, yang dibilang kompa-komba ya, Pak ya, itu kurang lebih sekitar tujuh menit, tujuh sampai sepuluh menit lah, kalau jalan santai. Kalau dulu, kalau kita menuju ke Pasar Waju itu, kurang lebih, satu setengah jam, dengan menggunakan jalan yang sudah ada, yang sudah kurang lebih tiga bulan, dua bulan yang saya manfaatkan, itu sudah kira-kira hanya empat pulih menit sudah sampai di kantornya. Jadi, bicara konektivitas, bicara manfaat untuk efisiensi waktunya sangat terbantu sekali, Pak. Sangat sekali bermanfaat, sehingga kami bisa mengerjakan untuk sebagai orang tua, untuk melihat persiapan untuk anak-anak, untuk yang lain-lain, kita bisa, masih bisa manfaatkan waktu untuk kita kerjakan sebelum kita menuju ke kantor ke Kabupaten Bukan. Saya kira informasi untuk manfaat jalan lingkar, atau yang saat ini kita fokus diskusikan. Ya, saya kira dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Putan Selatan ya. Ini menegaskan pentingnya penekatan berbasis wilayah, kawasan sebagai satu kesatuan, karena perhitungan ekonomi of skill ya. Kalau di Jepang itu, saya di Jepang dua tahun tambah tiga tahun, kalau di Jepang itu cenderung bergabung satu kota dengan kota yang lainnya. Karena soal ekonomi of skill tadi, efisiensi dan efektivitas pelayanan. Nah, kita mungkin suatu saat yang perlu pecah-pecah dari Kabupaten menjadi satu. Itu nanti, kalau sekarang kan semangatnya, semangat berpisah. Ini terkait dengan ekonomi of skill ya. Jadi, semakin banyak kabupaten, semakin banyak pecah-pecahnya. Berikutnya, ini sudah semua 10 memberi pendapat.